Pada pagi hari ini akan diisi oleh Nama Desana akan diisi oleh Atasilani Sajadirani. Saya akan mulai dengan penancapan dupa dan penyalaan lilin berlebih dahulu. Di sini Kami memuja namamu Sang Buddha Bersama air dan bunga Belita dan dupa Kami bersujud padamu Yang mahasuci dan sempurna Kami berdoa Duduk bernama sekarang Mohon perlindunganmu Kami berlindung Padamu Padamu Yang mahasuci dan sempurna Kami memuja Duduk bernama sekarang Terpujilah namamu Terpujilah Sang Buddha Marilah kita membacakan parita-parita suci dibuka alaman 23 Nama Karapata Arahang Sama Sambudho Bagawa Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Syukat Kami berdoa Sumpati Panobagawa Toh Sawakasang Sangho Sanggang namami Yamaha komayang bagawan tangsaranang gata Yono bagawasata Yasaca mayang bagawato damang rocema Imehi sakarehitang bagawan tangsasadamang sasawakat sanggang Abibu jayamo Andamayang buddhasa bagawato pubhaka nama karang karomasi Namo tasa bagawato arahato sama sambu dasa Namo tasa bagawato arahato sama sambu dasa Namo tasa bagawato arahato sama sambu dasa Andamayang sarana kamat napatang banamase Budang saranang gacami Dhammang saranang gacami Sanggang saranang gacami Dutiyampi budang saranang gacami Dutiyampi dammang saranang gacami Dutiyampi budang saranang gacami Dutiyampi budang saranang gacami Dutiyampi dammang saranang gacami Dutiyampi dammang saranang gacami Dutiyampi dammang saranang gacami Andamayang pancasika pada patang banamase Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Meditasi dapat diakhiri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Setelah membaca parita, bermeditasi, sekarang dibahas saatnya kita menambah kebajikan dengan mendengarkan dama desana yang disampaikan oleh Hatasilani Sajadirani. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, malah kita merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada. Seraya mengagumkan guru junjungan kita, Buddha Gautama. Na'amu tasa bahagawato arahato sama sambut dahasa. Na'amu tasa bahagawato arahato sama sambut dahasa. Nah'amu tasa bahagawato arahato sama sambut dahasa. Terpujilah sang bahagawato sama sambut dahulu. Terpujilah sang bahagawato sama sambut dahulu. Terpujilah sang bahagawa yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Ayah dan ibu adalah Brahma, mahluk yang luhur. Dikutip dari Anguttara Nikaya, kelompok 4, syair ke-2. Bapak Ibu, terimalah salam kasih dalam dama, namo budaya. Sungguh berbahagia sekali ya. Pada kesempatan hari ini, kita dapat berkumpul di ruangan dama salah ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan ini merupakan pertama kalinya saya datang ke wihara sama Giwiria dan mengisi di sini. Dan sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya nanti bisa lebih akrab dengan saya. Perkenalkan, nama saya Tasilani Saca Dirani. Saya berasal dari Lombok Barat, khususnya di desa Marijit Timur. Demikian perkenalan singkat dari saya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang membalas jasa orang tua. Di kehidupan ini, tentu kita sering melihat, sering menjumpai anak-anak yang tidak mau menghormati orang tuanya, tidak patuh terhadap orang tuanya. Ketika orang tuanya menegur, anak-anaknya tidak mau mendengarkannya. Ketika pulang, ketika datang dan pergi, anaknya ini tidak mau untuk izin atau memberitahukan kepada orang tuanya, kemana ia akan pergi. Karena yang kita tahu bahwa, orang tua tentu akan sangat khawatir kepada anak-anaknya. Kenapa? Ketika anaknya tidak minta izin, mau pergi kemana sama orang tuanya, tentu orang tuanya akan berpikir, anak saya kemana, anak saya di mana, anak saya lagi ngapain dan sudah makan apa belum. Tentunya, rasa khawatir yang dimiliki oleh orang tua itu sangatlah besar terhadap anaknya. Dan itu adalah bukti kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan hal yang perlu kita ketahui bahwa, kita sebagai anak, harus mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Karena bagaimanapun juga, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin kita berpikir, ketika orang tua kita marah, orang tua kita sudah tidak sayang lagi karena kita dimarahin sama orang tua kita. Padahal, orang tua kita itu marah kepada kita karena dia sayang sama kita. Orang tua ingin memberikan yang terbaik buat kita. Di kehidupan ini juga, kita sering melihat contoh-contoh kasus, baik itu di media sosial, seperti di internet, atau di televisi. Itu sering sekali kita melihat, ada anak yang tega membunuh orang tuanya hanya karena tidak diberikan apa yang dia inginkan. padahal kita sebagai anak itu seharusnya memikirkan bagaimana kondisi ekonomi dari orang tua kita. Jangan karena ego kita sendiri mementingkan diri sendiri, kita justru melupakan orang tua kita dari segi ekonominya. Jangan sampai memaksakan kehendak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Orang tua akan selalu memberikan apa yang kita inginkan apabila kita bersabar. Tapi, jika kita tidak bersabar, ujung-ujungnya kita membunuh orang tua kita. Padahal itu, sangatlah tidak pantas untuk kita lakukan sebagai anak. Dan, kejadian ini juga tidak hanya terjadi pada kehidupan sekarang ini, tapi, ini juga terjadi pada zaman kehidupan Sang Buddha. Di mana pada waktu itu ada satu kisah, salah satu dari murid Sang Buddha. Yang mungkin tidak asing lagi kita dengar, yaitu Bikku Maha Mogalana. Bikku Maha Mogalana ini melakukan perbuatan buruk dengan membunuh kedua orang tuanya. dan ketika orang tuanya ini sudah dibunuh, kemudian beliau, ya ini membuang anaknya, saya membuang orang tuanya ke hutan. Itu pun atas asutan dari istrinya. Dan, tidak lama kemudian, karena perbuatan yang dilakukan oleh Bikku Maha Mogalana ini, ada sekumpulan perampok yang datang mengepung tempat tinggalnya, yaitu di bihara. Dan pada saat itu, Bikku Maha Mogalana ini mengetahui bahwa ada sekumpulan perampok yang datang untuk menyerang. Dan pada saat itu, Bikku Maha Mogalana ini menggunakan kekuatan batinnya, kekuatan konsentrasinya untuk menghilang dari bihara tersebut. Dan pada saat itu juga para perampok tidak bisa membunuh Bikku Maha Mogalana ini. Tetapi, itu pada bulan pertama, pada bulan ketiga, perampok ini datang kembali untuk membunuh Bikku Maha Mogalana. Dan pada saat itu, Bikku Maha Mogalana juga mengetahui bahwa ada perampok yang datang. Tetapi, karena Bikku Maha Mogalana ini menyadari bahwa perbuatan yang sebelumnya dilakukan, ini adalah akibat dari perbuatan yang sebelumnya dilakukan. dan karena dia sudah mengetahui, sehingga Bikku Maha Mogalana ini membiarkan perampok itu menyerangnya. Dan pada saat itu, perampok ini memukulinya dan menganiayainya, serta membawa Bikku Maha Mogalana ini ke semak-semak. Karena dikira Bikku Maha Mogalana ini sudah meninggal. Tapi, pada saat itu, Bikku Maha Mogalana ini bangkit dari tempatnya dan pergi menemui Sang Buddha. Dan pada saat bertemu Sang Buddha, Bikku Maha Mogalana ini berkata kepada Sang Buddha bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. dan pada waktu itu, Sang Buddha berkata kepada Bikku Maha Mogalana ini bahwa pada saat itu Sang Buddha memberikan saran untuk supaya Bikku Maha Mogalana ini membabarkan dhamma sebelum ia meninggal atau parinibana. Nah, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, kemudian Bikku Maha Mogalana membabarkan dhamma kepada para Bikku yang ada pada saat itu. dan setelah itu tidak lama kemudian Bikku Maha Mogalana ini parinibana atau meninggal. Dari cerita-cerita tersebut kita dapat mengetahui bahwa banyak dari anak-anak beberapa dari anak-anak yang tidak mengetahui bagaimana berjasanya orang tua terhadap kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup sebagai manusia tidak terlepas dari jasa-jasa kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah berusaha memberikan pengorbanan yang besar kepada kita. Pengorbanan orang tua ini dimulai sejak kita di dalam kandungan. Kemudian setelah kita di dalam kandungan kita dilahirkan, kita dibesarkan hingga dewasa, hingga menikah bahkan sampai ketika orang tua kita meninggal. Orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya. Dia selalu memikirkan bagaimana masa depan anaknya, bagaimana anaknya nantinya. Tentu orang tua kita ini benar-benar sayang. Mereka tulus dalam mencintai, mereka bahkan berusaha untuk selalu membahagiakan kita sebagai anaknya. tetapi kita sebagai anak justru tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan orang tua kita. Dan pada saat orang tua kita ini sudah memberikan jasa-jasa yang besar, kita justru tidak pernah menghiraukan. Kita ketika orang tua kita marah, kita pergi, kadang ada yang diem, bahkan kadang ada yang melawan orang tuanya. Hal itu benar-benar tidak pantas sekali untuk dilakukan. Sebenarnya ketika kita sudah mengetahui bagaimana pengorbanan orang tua kita, orang tua kita selalu memberikan hal yang terbaik. Misalnya seperti ayah kita, ayah, beliau rela berkorban. Beliau selalu mencari uang untuk mencukupi kebutuhan kita untuk misalnya membeli apapun yang kita inginkan. Dan selain itu juga ibu juga berperan besar. Pada zaman modern ini tidak hanya ayah saja yang bekerja, bekerja, tapi ibu juga bekerja keras demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dan pengorbanan ibu juga sangat besar. Ada salah satu kisah cerita pada waktu itu ada seorang ibu yang mengantar anaknya ke sekolah dan pada saat itu dari rumahnya menuju ke sekolah itu sangatlah jauh. Sehingga harus menggunakan bus. Pada saat itu juga anaknya ini memelaksanakan ujian. Sesampainya di sekolah anak ini bingung, sedih dan orang tuanya juga ibunya juga sudah pulang. Sedih karena dia tidak membawa ballpoint untuk mengisi ujian. Dan pada saat orang tua maksudnya pada saat ibunya ini sampai di rumah ibunya ini melihat ballpoint anaknya tergeletak di meja. Sehingga pada saat itu ibu ini tidak berpikir panjang dia pun kembali ke sekolah anaknya untuk memberikan ballpoint tersebut. karena yang dipikirkan oleh ibu itu hanya bagaimana anaknya, bagaimana masa depan anaknya. Dan pada saat sampai di sekolah ibunya ini berkata kepada guru untuk memberikan ballpoint yang dia bawa untuk anaknya. Dan pada saat itu ketika ibu ini melihat anaknya bahagia sekali dia pun merasa bahagia karena anaknya ini bisa mengikuti ujian. Itu sungguh luar biasa sekali pengorbanan ibu ini terhadap anaknya. Dan kita juga sebagai anak harus banyak-banyak berterima kasih kepada orang tua kita. Dan terhadap pengorbanan seorang ayah, pengorbanan seorang ibu kepada kita. Di dalam Samyuta Nikaya kelompok lima ada lima jenis penderitaan seorang wanita. yang pertama yaitu berpisah dengan sanak saudara. Yang kedua datang bulan atau haid. Yang ketiga mengandung. Yang keempat melahirkan. Dan yang terakhir yang kelima yaitu melayani suaminya. Nah yang pertama ini yaitu berpisah dengan sanak saudara. Ketika seorang perempuan sudah menemukan lelaki pujaan hatinya atau yang dipilihnya untuk menjadi suaminya maka dia akan mengikuti ke tempat suaminya atau tinggal di tempat suaminya. Sehingga perempuan rela meninggalkan keluarga yang dicintai demi mengikuti suaminya. Misalnya meninggalkan orang tua saudara kerabat yang menyayanginya. Tentu ini adalah pengorbanan saya ini adalah penderitaan pertama dari seorang wanita. Kemudian yang kedua haid haid atau datang bulan. Biasanya anak muda itu menyebutnya tamu tak diundang. Haid atau datang bulan ini biasanya terjadi hanya pada seorang wanita dan tidak terjadi pada laki-laki atau pria. Karena hal ini juga tidak mungkin. Ketika haid atau datang bulan ini datang, seorang wanita tidak akan merasa nyaman. Kenapa? karena perasaannya akan menjadi lebih sensitif. Dia akan menjadi lebih mudah emosi dan ketika bergaul sama temannya juga akan merasa tidak nyaman. Dan kadang kalau misalnya dalam hubungan suami-istri ketika istrinya sedang haid kemudian suka marah-marah ngeyel terus kerjaannya. Seorang suami harus mengerti bagaimana kondisi istrinya. Kenapa? Karena dia tidak merasakan bagaimana menjadi seorang wanita. Bagaimana perasaan ketika sedang mengalami haid. Tentu sebagai laki-laki harus lebih paham, harus lebih mengerti daripada seorang wanita. Kemudian selanjutnya yaitu mengandung. Ketika mengandung ibu harus seorang wanita harus menjaga kandungannya dengan baik. agar tidak terjadi keguguran. Karena jika seorang wanita tidak menjaga kandungannya dengan baik maka dia akan kesakitan juga karena waktu keguguran juga akan merasakan kesakitan. Dan juga kehilangan bayinya. Dan ketika mengandung juga berat badannya akan meningkat. Yang awalnya bodinya atau badannya itu bagus, langsing. dan ketika menikah dan hamil atau mengandung badannya menjadi gemuk. Dan kadang ketika melahirkan pun belum tentu badannya akan kembali seperti normal. Ada yang semakin gemuk dan bahkan ada yang biasa saja. Dan ketika mengandung suami juga harus menjaga istrinya. Tidak hanya istri saja yang menjaga diri sendiri. Karena suami juga harus menjaga emosi istrinya. Karena emosi itu akan membawa dampak kepada kandungan dari istrinya. Kemudian selanjutnya melahirkan. Yang keempat itu melahirkan. Ketika sudah hamil selama sembilan bulan tentunya akan melahirkan. Melahirkan seorang anak sangatlah tidak mudah. Seperti yang kita bayangkan. karena ketika melahirkan ini akan maksud saya ketika seorang wanita melahirkan itu akan membawa dirinya pada perasaan-perasaan yang kadang ada yang tegang, ada yang relax. Karena ketika perutnya terasa sakit dan itu pun akan maksud saya nyawanya pun akan menjadi taruhannya. Karena ketika melahirkan itu kalau misalnya tidak benar-benar ibunya tidak kuat maka ibunya akan tidak selamat. Karena ketika melahirkan itu perutnya akan terasa seperti ditusuk oleh pisau. Dan bagaikan sayatan pedang yang menusuk perut ibu. Apabila apabila ibu ini tidak kuat maka dia akan meninggal. Dan apabila saya apabila ibu ini tidak kuat dia akan meninggal. Atau kalau misalnya tidak anaknya yang akan meninggal. Karena ini benar-benar pengorbanan yang besar sebagai seorang ibu sebagai seorang wanita. Ini adalah penderitaan terberat bagi seorang wanita. Kenapa? Karena ini juga akan mengorbankan nyawa kita sebagai seorang wanita. jadi tidak sampai kadang ada yang berpikir pernah saya mendengar laki-laki berpikir cuma melahirkan saja. Padahal dia tidak merasakan bagaimana menjadi seorang wanita. Mungkin saya tidak pernah merasakan karena saya juga belum pernah menikah ibu-ibu yang di sini pernah merasakan bagaimana rasanya ketika melahirkan. Pasti sakit sekali ya. Dan bapak-bapak juga harus mengerti jangan sampai ketika istrinya melahirkan pergi-pergi seharusnya merawat istrinya ketika sedang melahirkan walaupun benar-benar lagi sibuk tapi luangkan waktu untuk istri yang sedang melahirkan. Dan yang terlahir yaitu merawat suami. ketika kita di rumah kita merawat orang tua merawat saudara-saudara kita tetapi ketika kita sudah menikah kita akan merawat suami kita melayani suami kita misalnya ketika suaminya pulang kerja kemudian kita sebagai istri harus menyiapkan minuman makanan untuk suaminya dan suami juga harus mengerti kalau misalnya istrinya lupa menyiapkan minuman karena istri di rumah juga pasti banyak kerjaan kan ada yang kadang ada yang bilang istri di rumah cuma tidur-tiduran padahal di rumah itu banyak sekali kerjaan misalnya membersihkan rumah terus nyuci piring nyuci baju dan yang lain jadi sebagai suami juga harus mengerti kondisi istri di rumah jangan sampai berpikir bahwa istri ini hanya tidur-tiduran itu menurut saya itu salah besar kalau sampai ada yang berpikir seperti itu karena suami maupun istri itu sama-sama bekerja walaupun tempatnya berbeda jadi ini adalah penderitaan terberat bagi seorang wanita yang tidak dialami oleh seorang laki-laki atau seorang pria dan pengorbanan ini maksud saya kita sebagai anak harus melihat misalnya kalau kita tidak paham kita bisa bertanya kita bisa bertanya baik kepada orang tua kita atau kepada guru atau kepada yang lainnya apa saja yang seperti yang saya sampaikan tadi apa saja penderitaan yang dialami oleh seorang wanita dan kita sebagai anak juga jangan sampai menyanyiakan ibu kita di dalam kita juga harus membalas kita harus membalas bagaimana jasa-jasa yang dilakukan oleh orang tua kita di dalam di dalam Angutara Nikaya di dalam Sigalowada Suta ada lima kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya yang pertama merawat dan menjaga saya merawat dan menunjang kehidupan orang tua terutama di hari tua kemudian yang kedua yaitu membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tua yang ketiga menjaga nama baik dan kehormatan orang tua yang keempat menjaga kekayaan yang dimiliki oleh orang tua dan yang dan yang terakhir yaitu memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tua yang telah meninggal yang pertama merawat dan menunjang kehidupan orang tua di hari tua tentu sewaktu kita masih kecil kita yang dirawat oleh orang tua kita dirawat dengan penuh kasih sayang tulus ikhlas dan tanpa pamrih tentu ketika ketika orang tua kita sudah tua dan ketika orang tua kita sakit kita yang akan merawatnya terlebih kalau misalnya ini kita bawa ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi dari orang tua kita agar kita juga bisa mengetahui obat yang apa yang akan diminum oleh orang tua kita dan kita juga harus menunjang orang tua kita sebagai tanda terima kasih kepada orang tua kita bagaimana caranya Bapak Ibu caranya yaitu dengan kita memberikan rumah yang layak untuk kedua orang tua kita selain itu juga kita harus meluangkan waktu kita kepada orang tua kita misalnya mengajak orang tua kita berbuat baik pergi ke wihara membaca parita bermeditasi dan yang lainnya tentu ini sangatlah baik jika kita bisa melakukannya kemudian yang kedua membantu urusan-urusan orang tua kita tentu setiap manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki masalah apalagi orang tua kita ketika orang tua kita memiliki masalah kita harus membantu membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh orang tua kita jika kita tidak mengetahui masalahnya kita bertanya bertanya kepada orang tua kita apa permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi sehingga kita bisa memberikan motivasi kepada orang tua kita bahwa semua permasalahan itu pasti bisa diselesaikan tidak ada hal yang sulit dan hal sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya jika kita mau berusaha untuk menyelesaikannya tetapi jika kita tidak mau berusaha kita diam saja tidak mau ngapa-ngapain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tentu menurut saya itu tidak akan bisa menyelesaikan karena kita sendiri yang akan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian selanjutnya yaitu menjaga nama baik dan kehormatan orang tua tentu kita sebagai anak harus memiliki tutur kata yang baik memiliki perilaku yang baik karena dengan begitu kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang buruk kita akan memikirkan hal-hal yang positif sehingga akan membawa dampak baik kepada orang tua kita dengan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif misalnya pergi mabuk-mabukan sehingga itu akan membuat orang tua kita khawatir selain itu ketika sedang mabuk-mabukan kemudian ditangkap polisi orang tua kita akan menjadi sedih dan nama orang tua kita akan menjadi tersorong buruk tentu kita sebagai anak sudah tentunya sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk memiliki perilaku yang baik untuk bisa memiliki moral yang baik karena yang namanya orang tua pasti tidak ingin anaknya menjadi anak yang buruk kenapa karena orang tua hanya akan berharap bahwa anaknya ini bisa menjadi anak yang baik dan bisa menjadi contoh dalam keluarga kemudian selanjutnya menjaga harta kekayaan orang tua ya hal ini sangatlah penting untuk kita lakukan sebagai seorang anak jangan sampai kita jangan sampai kita menghabis-habiskan uang orang tua kita orang tua kita sudah capek-capek mencari uang kita menghambur-hamburkan uang yang didapat oleh orang tua kita kita harus bisa memanfaatkan uang atau barang apapun yang didapatkan oleh orang tua kita dengan sebaik-baiknya misalnya saja kita berdana kepada orang yang membutuhkan kepada para bikus sangga dan ini ini adalah ini adalah hal yang baik ini adalah manfaat yang baik untuk menjaga harta kekayaan orang tua kita dan hal itu juga akan membawa manfaat bagi diri kita sendiri orang tua maupun masyarakat luas karena kenapa dengan uang yang kita miliki terus kita bisa berdana tapi kalau misalnya dengan uang kita miliki kita hambur-hamburkan kita pergi main sama teman-teman kita pergi mabuk-mabukan itu salah besar karena kita harus kasihan kepada orang tua kita kita tidak kerja tidak kerja tidak mencari uang kita malah menghabis-habiskan uang yang telah orang tua kita dapat tentu hal ini salah besar kemudian selanjutnya yaitu memberikan jasa-jasa kebaikan atau jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tua yang telah meninggal tentu kita sebagai anak harus mengingat jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita misalnya dengan melakukan partidana dengan mencetak buku-buku dama dengan pangsen atau berdana kepada mas saya atau memenuhi empat kebutuhan pokok para bikku biasanya ketika orang tua kita sudah meninggal kita pasti merasa sedih tetapi kalau kita bersedih terus itu tidak ada gunanya kenapa? karena itu tidak akan bermanfaat bagi orang tua yang telah meninggal tapi jika kita melakukan sesuatu misalnya dengan melimpahkan jasa-jasa dengan pergi berdana kepada bikku sangga itu akan membawa manfaat bagi mendiam bagi orang tua kita yang telah meninggal tentu ini adalah hal yang sangat baik bagi orang tua kita bagi diri kita dan bagi semua orang jadi ini adalah lima kewajiban yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya lalu sila bagaimana cara kita membalas jasa orang tua Bapak Ibu cara kita membalas jasa orang tua di dalam di dalam saya kelompok 4 syair kedua dijelaskan bahwa orang jasa kebajikan orang tua tidak dapat terbalaskan seandainya kita menggendong orang tua kita di pundak kanan dan di pundak kiri kemudian kita memicit kaki orang tua mengoleskan minyak di kaki orang tua hal itu belumlah cukup untuk membalas jasa orang tua tetapi hal yang perlu kita lakukan untuk membalas jasa orang tua adalah dengan kita mendorong orang tua kita untuk memiliki keyakinan maksud saya mendorong orang tua kita yang belum memiliki keyakinan kepada Tidak Tanah Buddha, Dhamma, dan Sangga agar memiliki keyakinan terhadap Tidak Tanah atau Buddha, Dhamma, dan Sangga kita juga dapat 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 mengajak orang tua kita untuk melakukan kebajikan seperti yang saya sebutkan tadi yaitu dengan berdana melaksanakan sila kemudian kita juga mendorong orang tua kita untuk melakukan untuk memiliki kebijaksanaan dalam dirinya hal ini hal ini juga tidak hanya kepada orang tua kita juga bisa belajar ketika kita mengajak orang tua kita jadi kita disini sama-sama mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan jika hal ini dapat kita lakukan ini adalah maka ini maka kita akan bisa membalas jasa yang dilakukan oleh orang tua kita tentu kita sebagai anak pasti akan sangat bahagia tidak hanya sebagai anak tapi sebagai orang tua juga pasti akan sangat bahagia apabila anaknya ini mengajaknya untuk melakukan hal-hal yang baik misalnya seperti yang saya jelaskan tadi jadi kita harus bisa membalas jasa-jasa yang dilakukan oleh orang tua kita karena hal itu juga akan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain ya sebelum saya menutup saya berpesan kepada kita semua yang berada di sini untuk selalu menjaga kesehatan untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita aman dari COVID-19 ini jadi malah kita sama-sama untuk saling mengingatkan apabila ada hal yang tidak patut untuk dilakukan kita harus sama-sama saling mengingatkan ya demikian urayan dhamma yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua saya tutup namo budaya penumodana atas tamah desana yang telah disampaikan oleh atas silanies saca dirani ini info sama giwiria untuk minggu depan akan diisi oleh bapak benny untuk bapak disampaikan nanya barilah kita membuka halaman 122 kita membacakan parita padidana handamayang padidanang karomase punya sidani katasa yang yang nyanyanyi katani me tesan cabagino hontu satanan tapaman naka yepi akunawantaca mayang mayang mata pitadayu dithame capya dithawa anye majata verino satatitantilokasmi debu majat tuyonika panci kaca tuwo kara sang saranta bawah bawe nyatang ye pati dan ame numo dan tute sayang ye cimang na pacan nanti dewa te sang ni wedayu maya dinan napu nyanang hanu modan nahe tuna sabi sata sadah hontu na wira sukkaci wino kema padan capa pontu te sasa si catang supah sadu 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 hai 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 marilah kita tutup puja bakti hari ini dengan membacakan nama karapata Arahang sama sambudu bagawa budang bagawan tang abi wa demi i hai 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 suhaka toh bagawa ta damu da mang nama sami Supatipano Bagawato Sawaka Sangho Sanggang Namami Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawandu Suki Tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadhu 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 Tetap bertumpu lutut dan bersikapan jali Karena Atasilani saja dirani akan meninggalkan Ada masalah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!